Ini sudah dibantu dari timpal TNI AD untuk rombongan dari mobil rombongan R1 ini sudah bisa terkondisikan, ini gantikan. Dari rombongan Bapak Presiden, Bapak R1, Bapak Presiden Jokowi dari Semarang menuju ke Mbatang ini sampai di wilayah Kapital Kendal teman-teman. Kami informasikan untuk salah satu kendaraan kru dari Staf Presiden ini mengalami pecah ban di daerah TOKM 400, di daerah Kertomulyo, Kecamatan Berangsung. Ini mengalami pecah ban dan saat ini sedang dilakukan upaya penggantian ban. Mudah-mudahan ini cepat selesai sehingga bisa melanjutkan perjalanan untuk mengikuti kegiatan dari Bapak Jokowi di wilayah Kapital Kendal teman-teman. Ini langsung dari data semen PAL TNI AD teman-teman, langsung membantu untuk proses penggantian ban teman-teman. Ini mengalami pecah ban untuk satu dari rombongan yang akan ke Mbatang. Luar biasa sekali ini teman-teman, ini dari PAL langsung sikap melakukan penggantian, Ini membantu ya, membantu mengganti ban untuk rombongan dari kru Pak Presiden Jokowi yang pecah ban di Kertomulyo ini. Ini merupakan rombongan dari kru kamera ya, kru kamera dari Pak Presiden Jokowi. Ini di KM 400.600 ya, ini sedang dilakukan upaya penggantian ban untuk ban serif sudah disiapkan. Ini dibantu dari Bapak TNI AD melaksanakan pencok kotak ban ya. Dan Alhamdulillah ini untuk pecah ban ini tidak terjadi apa-apa. Untuk seluruh kru penumpang selamat semua dan sudah berpindah ke kendaraan atau mobil armada lainnya. Dan izinnya untuk menjadikan tim dari perbekalan dan? Dari PAL lang. Oh PAL? PAL itu berarti? Peralatan. Peralatan berarti untuk teknisi berarti intinya itu ya? Iya, teknisi. Ini sudah dibantu dari tim PAL TNI AD untuk rombongan dari mobil rombongan R1 ini sudah bisa terkondisikan. Ini gantikan. Dan sudah bisa melanjutkan perjalanan kembali. Untung saja teman-teman ada ini tim HARPAL dari DENPAL 4 Surakarta teman-teman. Ini yang membantu untuk mengatasi kendaraan dari kru yang pecah ban. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.